Terima kasih telah menonton video ini Dan selamat datang di segmen Mari ngeherm Segmen yang paling ditunggu-tunggu Sama wibu-wibu jomblo Kayak lupa ada nih cu Sesuai judul sama thumbnail video kali ini Kalau di video kali ini Gue mau ngebahas Harem dari Yuki Rito MC dari anim Tolofru Dan ini sesuai sama apa Yang lupa ada request-in di kolom komen Dan ya karena gue udah pernah janji juga Bakal ngebahas haremnya Rito Makanya gue menuhi janji itu Dan maaf banget gitu ya Gue baru bisa menuhi janji itu sekarang Buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh Lo bisa donasiin duit jajan lo Ke sawirnya gue Yang linknya gue taruh di deskripsi Oke lah ya Daripada gue banyak bacot Mending lo pada siapin kopi Siapin jemilan Dan siapin sebatang rokok Buat yang ngerokok Kalau udah Kita langsung aja ke pembahasannya Yang pertama Yang bakal jadi haremnya Rito itu udah jelas Siapalagi Kalau bukan Lala Di awal cerita Lala itu cuma pura-pura cinta sama Rito Biar dia bisa tinggal di bumi Dan melarikan diri Dari orang-orang Atau lebih tepatnya tuh Dari alien yang nyoba ngelamar dia Tapi Abis Lala diselamatin sama Rito Atau lebih tepatnya tuh Rito nyoba nyelamatin Lala Dari Zastin Dan bawahannya Dia jadi jatuh cinta beneran sama Rito Dan pengen nikah sama Rito Dan kalau itu bener kejadian Maksud gue Kalau Rito bener nikah sama Lala Itu bakal ngebuat Rito Jadi Raja Devi Luke berikutnya Ngegantiin ayahnya Lala Awalnya cinta Lala ke Rito itu Keliatan kayak cinta para bocah Jaman sekarang gitu ya Yang lebay banget lah Tapi Seiring jalannya waktu Rasa cinta Lala ke Rito itu Berkembang Jadi lebih dewasa Dan hal itu Membuat hubungan mereka Jadi lebih dekat Karena ya Pas Lala nunjukin rasa cintanya Yang berlebihan itu Malah ditolak sama Rito Tapi pas Lala Udah jadi lebih dewasa Rito baru bisa suka sama Lala Dan hal itu Sesuai sama apa yang dibilang Rito Di episode terakhir Tollofru season 2 Yang bilang Kalau dia cinta sama Lala Tapi ya abis itu Bukan cuma si Lala doang gitu Yang ditembak Melainkan Rito juga nembak Empat cewek lainnya Sekaligus Jadi ya Bakal jadi lima Kalau Lala itu masuk ke dalam Hitungan Dan bukannya marah gitu ya Lala malah seneng Soalnya ya Rito bakal jadi Raja devil look berikutnya Dan gak bakal ada masalah gitu Kalau Rito punya banyak istri Dan di season 3 Hubungan mereka tuh Jadi lebih intens Walaupun ya gak Sampai ke tahap Cocok tanam Tapi keduanya Menikmati hubungan Romantis mereka Dan abis momen ecchi Di kamar mandi Lala berlatih Mencium Rito Make boneka kelinci Yang dikasih sama Rito Tapi ya tetep aja gitu Lala gak bisa Karena dasarnya Lala emang itu Cewek polos Yang akhirnya Lala cuma bisa Nyium pipinya Rito Sambil bilang Kalau dia Bakal nyium bibirnya Rito Jika udah siap Dan bagi Lala Sosok Rito adalah Sosok yang sangat penting Dan Lala juga pernah bilang Kalau dia gak bisa Bayangin bakal Sehancur apa hidupnya Kalau Rito pergi Ninggalin dia Di masa lalu Lala terus-terusan Dilamar sama para cowok Karena ya Lala adalah Pewarisah dari Planet devil look Dan sebagian dari mereka Itu ngelamar Lala Karena pengen Jadi raja Devil look berikutnya Soalnya ya Siapa aja cowok Yang jadi suaminya Lala Itu bakal jadi Raja devil look berikutnya Di planet devil look Tapi gak ada Satupun cowok Yang diterima sama Lala Sampai akhirnya Lala itu capek sendiri Dan mutusin Buat kabur ke bumi Dan ketemu sama Rito Yang akhirnya Jatuh cinta sama Rito Dan pengen Rito Jadi suaminya Serta menjadikan Rito Raja devil look berikutnya Cewek kedua Cewek kedua yang jadi Haremnya Rito Adalah Haruna Haruna digambarkan Sebagai sosok yang baik Sabar Terus juga pengertian Dan kalau ditanya Siapa cewek yang paling Tau tentang Rito Maka jawabannya Haruna Ya walaupun dia sering Jadi korban Gak sengaja gitu kan Dari kehokiannya Rito Yang rada eci Tapi ya Rasa cintanya Haruna Ke Rito itu Bisa dibilang Yang paling gede Dari semua cewek Yang jadi Haremnya Rito Ditambah dari Awal seri Haruna dan Rito itu Udah saling menyukai Satu sama lain Rito bisa suka sama Haruna Karena Haruna adalah Satu-satunya cewek Yang percaya Kalau Rito Bukanlah orang Yang merusak Kebun sekolah Dan sebenernya Dari awal itu Haruna pengen pacaran Sama Rito Tapi ya Lala keburu dateng Di hidup mereka Yang akhirnya Haruna jadi takut Buat merusak Hubungan Rito Dan Lala Serta dia Gak mau persahabatannya Sama Lala itu Jadi hancur Cuma karena Masalah cowok Dan sampai akhirnya Lala mengizinkan Rito Buat bikin harem Dan Ngebuat Haruna Jadi salah satu Haremnya Rito Setelah ditembak Secara langsung Sama Rito Dan itu Ada di episode akhir Toll of Rue Season 2 Tapi ya Haruna juga Belum jawab apa-apa Karena ya Habis itu Langsung cut Animnya Hubungan Hubungan Haruna Sama Rito Semakin berkembang Atau bisa gue bilang Perkembangannya Cukup jauh Yang dimana Mereka berdua Itu berciuman Walaupun ya Cuman mereka itu Gak sengaja Dan akhirnya Haruna mutusin Buat mengakui Perasaannya ke Rito Setelah Nemesis Ngebacot Mau ngebuat harem Dengan semua cewek Yang ada di Kota Sainan Atau kota tempat Rito Dan yang lainnya Pada tinggal Cewek ketiga Yang jadi haremnya Rito Adalah Momo Momo adalah Adik dari Lala Yang udah secara resmi Jadi tunangannya Rito Dan juga Momo adalah Awal mula Kenapa Rito itu Punya harem Soalnya ya Momo yang punya rencana Biar Rito itu Punya harem Dan diketahui Kalau Momo itu Suka banget sama Rito Dan bisa dibilang Hampir sama kayak Lala Bedanya Momo itu lebih agresif aja Buat bikin anak Sama Rito Tapi ya Pas ada kesempatan Buat melakukan Hubungan intim Atau hubungan yang lebih jauh Momo itu gak berani Dan dia malah kabur Dan itu karena Dia belum siap Dan setelah kejadian itu Dia tuh ngata-ngatain dirinya sendiri Yang malah kabur Pas ada kesempatan Momo juga sangat menyukai Sifat mesumnya Rito Atau bisa dibilang ya Rito tuh Nafsuan Pas dia lagi tidur Dan Momo itu Suka banget Sama sifat Rito Yang itu Dan soal rencana harem Yang Momo bikin Buat Rito Itu karena Momo Gak mau terjadi konflik Antara dia Sama Lala Ataupun sama Haruna Dan Momo sadar Kalau Rito Jadi Raja Deviluk berikutnya Maka hukum bumi Gak akan berlaku Buat Rito Dan itu memungkinkan Rito Untuk ngebuat harem Dan memiliki banyak istri Dan kalau hal itu terjadi Momo bisa nunjukin Rasa cintanya Secara terbuka Tanpa perlu takut Terjadi konflik Dan selain itu Momo juga mikir Kalau Rito ngebuat harem Maka semua cewek yang suka sama Rito Itu bakal bahagia Menurut pandangannya Momo Selain itu Momo juga bisa marah banget Kalau ada orang Yang memperlakukan Rito Dengan buruk Dan hal itu Bisa ngebangkitin Dan sisi sadistiknya Momo Cewek keempat Yang jadi haremnya Rito Adalah Kote Gawa Yui Yui adalah ketua Komite Kedisiplinan SMA Sainan Tempat Rito Dan yang lainnya Pada sekolah Di masa kecilnya Yui itu membenci Semua anak laki-laki Karena ya Bagi Yui mereka itu Kejam Gak peka Dan juga mesum Tapi pandangannya Sedikit berubah Pas pertama kali Yui ketemu sama Rito Yang dimana Pas itu Rito lagi nyelamatin kucing Yang gak bisa turun Dari pohon Yang padahal ya Semua anak cowok Yang lainnya tuh Pada gak peduli Sama kucing itu Pas SMA Yui mandang Rito Sebagai orang mesum Karena kehokiannya Rito Dalam hal-hal eci Tapi ya Itu semua berubah Pas Rito Nyelamatin Yui Dari para berandalan Yang mana kejadian itu Ngebuat Yui Jadi suka sama Rito Dan Yui juga Sama sekali Gak ngeduga Kalau dia bisa suka sama Rito Tapi Karena dia gak punya Pengalaman dalam Hubungan romantis Semacam itu Ngebuat sifat Yui itu Jadi Sundere Ya sifat cewek yang banyak Disukai Wibudi Jamannya lah Dan perasaan Yui Makin lama Semakin berkembang Dan itu dibuktikan Pas Yui Ngasih coklat Buatannya sendiri Ke Rito Di saat Hari Valentine Dan di salah satu episode Of Watolovru Yui bilang ke Rito Kalau dia gak bakal Biarin Rito Berbuat hal mesum Ke orang lain Selain dia Dan perkataan Yui itu Harusnya udah jadi bukti Kalau Yui Suka sama Rito Walaupun pas itu Yui kena pengaruh Dari serbuk bunga Tapi ya itu gak masalah Karena serbuk bunga itu Ngebuat semua orang Ngomong apa yang ada Di dalam hatinya Dan hubungan mereka itu Semakin berkembang Pas Yui sama Rito Ada di kamarnya Rito Walaupun mereka gak Sampai sikit di papap ya Tapi dari apa yang Dibilang Yui Kalau Yui bakal siap Sama semua tindakan Mesumnya Rito Harusnya itu udah Jadi lampu ijo Buat Rito Ngelakuin sesuatu Ke Yui Yang bahkan Yui itu Sering ngehalu Jadi istrinya Rito Dan punya anak Dari Rito Cewek kelima Yang jadi haremnya Rito Adalah Run Run adalah teman Masa kecil Allah Yang berasal dari Planet Memorace Dan dia itu Versi cewek Dari Ren Jadi ya Run sama Ren itu Satu orang yang sama Tapi mereka bakal Kepisah Dan jadi dua makhluk Yang berbeda Pas menginjak Usia dewasa Run bisa suka sama Rito Karena ya Ciuman pertamanya Run itu Diambil secara Gak sengaja Sama Rito Dan hal itu Ngebuat Run jadi suka Serta dia itu Pengen memenangkan Hatinya Rito Bahkan gitu Run rela buat Ski dipapap sama Rito Tapi ya Selalu ditolak Sama Rito Dan walaupun Run pernah ditolak Sama Rito Itu gak bikin Run putus asa Yang ada Dia tuh malah Makin suka sama Rito Dan mendeklarasikan Kalau dia gak bakal kalah Dari siapapun Buat dapetin Hatinya Rito Selain itu Run juga ngungkapin Kalau dia gak ada niatan Buat berbagi Rito Sama cewek lainnya Walaupun ya lu tau sendirilah Karena rencananya Momo Run itu jadi Salah satu Haremnya Rito Cewek keenam Yang bakal jadi Haremnya Rito Adalah Nana Nana adalah Saudara kembarnya Momo Dan juga Adeknya Lala Pada awalnya Nana itu gak punya Perasaan romantis Sama sekali Rito Yang bahkan Dia tuh menganggap Rito Kayak hewan Karena ya Kemesumannya Rito Pas lagi tidur Dan juga Karena kehokiannya Rito Dalam hal-hal eci Tapi Nana malah jadi suka Sama Rito Pas Rito Nyelamati Nana yang lagi jatuh Dan perasaan itu Semakin berkembang Pas Nana lagi Ada masalah Sama sahabatnya Nah Pas itu Rito ngasih beberapa Nasihat ke Nana Serta Rito itu Memeluk Nana Dan Nana merasa nyaman Sama pelukannya Rito Dan setelah kejadian itu Nana gak bakal Biarin siapa aja Buat tidur Di samping Rito Termasuk Saudara kembarnya Si Momo Yang suka masuk Keselimutnya Rito Dengan keadaan Setengah telanjang Nana juga pernah nanya Apa dia itu Tipe ceweknya Rito Apa Rito suka sama ukuran Opainya Atau Rito suka ngeliat Dia pake make up Atau tanpa make up Ya bisa dibilang Nana tuh kayak Cewek normal pada umumnya lah Yang sampe mikirin Ke make up Make upan Dan pertanyaan Nana tuh Langsung dijawab Sama Rito yang bilang Kalau dia gak peduli Sama penampilan Yang penting Kepribadiannya Ya jawaban fuck boy Pada umumnya lah Cewek ketujuh Yang bakal jadi haremnya Rito Adalah Yami Yami awalnya disewa Sama La Cospo Salah satu cowok yang ngelamar Lala Buat ngebunuh Rito Tapi ya pas Yami tau Kalau Rito bukanlah kayak Yang diceritain La Cospo Dia malah jadi nyerang balik La Cospo Dan Yami tetap bilang Kalau dia bakal ngebunuh Rito Walaupun itu cuma alasannya Yami doang Biar dia bisa tinggal di bumi Seiring jalannya cerita Yami mulai suka sama Rito Karena ya bisa dibilang Rito adalah cowok pertama Yang sangat-sangat peduli Ke Yami Ya walaupun Yami bakal mukulin Rito Kalau Rito ngeliat diet lanjang Karena bisa dibilang Yami salah satu cewek yang paling banyak Jadi korban kehoktiannya Rito Dan sewaktu Yami kena cairan serbuk bunga Yang mengutarakan apa yang ada di hatinya Dia tuh jadi tergila-gila sama Rito Dan mengajak Rito buat ngedate Yang bahkan pas mereka lagi ngedate Yami juga minta Rito buat ngium dia Tapi langsung ditolak sama Rito Dan pas efek serbuk bunganya hilang Yami nanya Kenapa Rito gak ngium dia Yang dijawab sama Rito Kalau dia gak mau nyium cewek Yang lagi kena efek sesuatu Atau ya bisa dibilang Rito itu gak mau Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan Setelah Yami ngebug Pas lagi berubah ke transformasi darknya Karena rasa cintanya ke Rito Yami sadar Kalau dia itu suka sama Rito Dan dia mengakui kemikan Kalau dia emang suka sama Rito Dan di volume terakhir manganya Pas Yami nyelamatin Rito Yami sama sekali gak marah Pas Rito secara gak sengaja itu ngegrepe opainya Cewek kedelapan yang jadi haremnya Rito adalah Mea Mea merupakan sahabatnya Nana Dan adenya Yami Yang ditugasin sama organisasi Buat ngebawa pulang Yami Yang betah buat tinggal di bumi Yang akhirnya Mea malah melawan balik Organisasi sama ke Yami Awalnya Mea cuma tau Rito dari ceritanya Nana Tapi setelah ngeliat Rito secara langsung Dia jadi suka sama Rito Dan Mea itu juga pengen Kalau Rito menjilati seluruh tubuhnya Serta Mea itu cewek gak tau malu Yang bakal ngegoda Rito di tempat umum Buat ngelakuin hal apapun yang Rito pengen Tapi ya hal itu pasti mengarah ke hal-hal echi Dan perasaan Mea ke Rito itu semakin berkembang Karena Rito yang beberapa kali nyelamatin Mea dari kegilaan Dan puncaknya pas Rito nyelamatin Yami dari sisi darknessnya si Yami Dan hal itu ngebuat Mea mengakui rasa cintanya ke Rito Dan Mea juga bilang kalau dia bakal ngebantu Biar Rito jadi harem king Cewek ke sembilan yang bakal jadi haremnya Rito adalah Kujo Rin Rin adalah ahli kendo yang jadi pengawal keluarganya Tenjoin Serta dia itu temen sekolahnya Rito dan yang lainnya di SMA Sainan Pada awalnya Rin sangat-sangat membenci Rito Karena kehokiannya Rito dalam hal-hal echi Tapi setelah melawan suatu organisasi yang mana Rin itu diselamatin sama Rito Hal itu ngebuat Rin bisa suka sama Rito Tapi ya karena dia gak punya pengalaman dalam hubungan romantis Hal itu ngebuat Rin jadi rada-rada sundere walaupun ya Sunderenya itu gak separah Yui Cewek ke sepuluh yang bakal jadi haremnya Rito adalah Risa Risa adalah teman sekelas Rito yang punya hidup normal Tapi ya lama-lama dia mulai masuk ke dalam kehidupannya Rito yang aneh dan dipenuhi alien Pada awalnya Risa cuma menganggap Rito itu sebagai teman sekelasnya doang Tapi ya lama-kelamaan hal itu mulai berubah Dan bisa dibilang Risa juga sama kayak Momo dan Mea yang suka godain Rito Tapi dia itu gak se-agresif mereka Risa juga pernah ditanya tipe cowok kayak apa sih yang Risa suka Dan Risa bukannya menjawab tipe cowok Dia malah langsung terdepoin kalau dia itu suka sama Rito Pas penyerangan Nemesis di bumi Hubungan Risa sama Rito itu semakin berkembang Yang bahkan mereka itu hampir aja ngelakuin hubungan intim Atau ya mereka itu hampir aja seki di papap Kalau gak digagalin sama Yui dan Nana Dan abis kejadian itu Risa bakal manggil Rito dengan sebutan Anatta Atau kalau diartiin ke Indo itu jadinya sayang Cewek ke sebelas yang bakal jadi haremnya Rito adalah Te Arju Te Arju adalah wali kelas sementara dari kelasnya Rito Dan juga dia adalah ilmuwan yang menciptakan Yami dan Mea Hubungan Rito dan Te Arju dibulai ketika Rito ngebantu Te Arju Buat memperbaiki hubungan Te Arju dengan Yami Dan bisa dibilang Te Arju adalah korban yang paling parah Dari segala jenis kehokiannya Rito dalam hal-hal eci Karena ya bisa dibilang hampir di setiap kecelakaan Rito itu ngisep opainya Te Arju Yang gak bisa gue tunjukin gitu gambarnya Kalau lo mau tau ya lo cari sendiri aja lah Dan gak cuma itu Kehokiannya Rito dalam hal-hal eci Hampir aja gitu melanggar hubungan guru dan murid Antara Te Arju dan Rito Tapi walaupun semua hal-hal eci Yang pernah dilakuin Rito ke Te Arju Itu gak ngebuat Te Arju benci sama Rito Bahkan marah ke Rito aja gak pernah gitu Tapi ya tetep aja rasa malumah pasti ada Dan Te Arju gak kayak haremnya Rito kebanyakan Karena sejak pertama Te Arju suka sama Rito Te Arju sadar kalau dia itu suka sama Rito Gak kayak cewek lain yang sadarnya itu pada telat banget gitu Kalau dia suka sama Rito Cewek ke-12 yang jadi haremnya Rito adalah Mikado Mikado adalah dokter yang bertugas di UKS SMA Sainan Dan juga dia itu suka membantu para alien Dan walaupun Mikado bekerja sebagai dokter Rito itu ngandelin Mikado banget kalau soal informasi alien Karena ya Mikado itu punya banyak koneksi terutama di dunia bawah Mikado sangat suka sama Rito Tapi belum jelas dia itu suka sama Rito karena apa Selain sisi malu dan mesumnya Rito Dan Mikado juga pernah menyelidiki kenapa Rito selalu hoki dalam hal-hal eci Dan pas dia jadi korban dari kehokiannya Rito Mikado nyimpulin kalau hal itu adalah bakatnya Rito yang bisa memenuhi nafsu terpendam dari si cewek Yang jadi korban keeciannya Rito Cewek selanjutnya yang jadi haremnya Rito adalah Kyoko Kyoko adalah seorang idol dari acara TV yang suka ditonton lala Dan dia merupakan hybrid manusia alien Kisah romantis antara Kyoko dan Rito dimulai pas Kyoko minta Rito buat pura-pura jadi pacarnya Dan mereka itu bakal ngedet Dan sewaktu Kyoko datang ke sekolahnya Rito Kyoko diselamatin sama Rito Dan sejak saat itu Kyoko mulai suka sama Rito Dan walaupun terkadang Kyoko jadi korban dari kehokiannya Rito Kyoko sama sekali gak marah akan hal itu Atau ya dia sama sekali gak marah sama kehokiannya Rito yang kadang-kadang ngegrepedia Cewek selanjutnya yang jadi haremnya Rito adalah Nemesis Pada awalnya Nemesis adalah musuhnya Rito yang berencana membunuh Rito Dan ngebikin harem dengan semua cewek yang ada di kota Sainan Tapi setelah dia ngeliat Yami sama Mea yang lengket banget sama Rito Nemesis mutusin buat deketin Rito Dan beberapa kali gitu Rito nyelamatin Nemesis ataupun sebaliknya Yang dimana kondisi itu ngebuat perasaan Nemesis ke Rito semakin berkembang Dan di Captor 75 Tolofru Draknas Nemesis bilang ke Rito kalau dia mencintai Rito Dan cewek terakhir yang bakal jadi haremnya Rito ya jelas gitu Siapa lagi kalau bukan adeknya Rito sendiri yaitu Mikan Sebenernya gue agak ragu gitu ya Masukin Mikan atau enggak karena kayak yang lu tau gitu Dia adeknya Rito Makanya gue masukin dia di urutan paling terakhir Tapi kalau ngeliat Mikan yang sekarang yang pandang Rito itu lebih dari seorang abang Harusnya sih dia jadi haremnya Rito Selain itu Momo juga pernah menjebak Mikan biar mandi bareng sama Rito Dan Mikan sama sekali enggak masalah sama hal itu Bahkan dia menikmati mandi barengnya sama Rito Dan selama cerita berjalan Mikan yang awalnya selalu ngomel sama kehokiannya Rito Yang ngegrepedia ataupun sama kemesumannya Rito pas lagi tidur Lama kelamaan kagak ngomel-ngomel lagi gitu Dan dia malah jadi biasa aja sama kemesuman Rito Dan kehokiannya Rito yang suka ngegrepedia Oke lah mungkin cukup sekian ya cukai Buat pembahasan kali ini Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan Atau bacotan-bacotan gak penting Padahal lu bisa tulis lah di kolom komentar Dan asli gue bikin ini skrip tuh panjang bacuk Dan maaf banget ya kalau gue ngomongnya agak kurang energi Atau ya ngomong gue itu rada-rada basah Soalnya udah capek duluan gitu Buat nulis skrip kali ini Dan kalau lu suka sama pembahasan kali ini Lu bisa tekan tombol like Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike kucuk Gue gak maksa lu buat tekan tombol like Dan jangan lupa ngopi hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya And bye-bye